Baik Buya, nampaknya telah kembali masuk satu penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Buya. Mari kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sallam wa ala alih muhammad. Dengan ibu siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah dari Riau. Baik ibu bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Buya dalam rahmat Allah sallallahu wa alayhi wa sallam. Buya mau bertanya Buya. Apa kan Buya sebelumnya? Waktu saya menikah itu saya dan suami. Suami yang sekarang itu kepleset Buya. Jadi mulai dari semenjak kami menikah itu. Saya akui saya sendiri juga masih dalam keadaan jahiliah Buya. Saya dan suami. Saya baru hijrah 3 tahun terakhir ini Ujah. Sementara suami sampai sekarang belum ada. Belum dapat hidayah Buya. Yang saya tanyakan selama saya belum hijrah ini Buya. Seringkali kalau ribut saya dan suami itu berkata cerai Buya. Apakah suami saya yang sampai sekarang belum hijrah itu Buya. Termasuk belum paham agama Buya. Sehingga kata cerai yang dia lontarkan itu dia tidak tahu hukum-hukumnya Buya. Satu lagi Buya pertanyaannya. Tidak, kalimat cerainya seperti apa? Ngomong apa? Kadang-kadang kalau ribut itu ya. Ngomong apa? Hal ini tidak bisa hanya kalimat cerainya. Harus ada kejelasan. Ngomong apa? Kan di suami ngomong apa? Nanti kamu akan aku cerai ya? Jangan tidak cerai itu. Harus ada kejelasan kalimat yang diucapkan. Karena yang harus yang punya jawab di situ nanti. Iya. Terkadang Buya ada suatu saat. Tidak, Bapak. Iya Buya. Terkadang ada suatu saat saya yang berkata yaudah kalau gitu kita cerai. Suami jawab ya sudah kalau cerai gitu Buya. Tapi ada juga suatu saat suami dalam keadaan yang sangat-sangat marah Buya. Ya sudah kita cerai gitu Buya. Baik, terus? Cuma yang memberat di hati saya kadang-kadang dalam tiga tahun belakangnya saya sudah hijrah ini Buya. Suami dari awal menikah kan sampai detik ini mohon maaf Buya belum sholat bahkan belum puasa Ramadan Buya. Jadi sudah beberapa kali saya ingatkan tapi sepertinya pintu hati suami itu belum ada bergetar gitu Buya. Jadi apakah semua yang terjadi keributan kami dengan kata-kata cerai yang terlalu gampang dilontarkan itu ada dalam karena suami tidak paham agama atau bagaimana Buya? Baik. Satu lagi Buya, bagaimana kalau jika anak kami menikahkan anak saya yang pertama itu perempuan Buya, bagaimana cara saya menyampaikan karena tidak ada nasab dari ayah biologisnya Buya? Bagaimana cara saya menyampaikan kepada anak dan juga kepada calon suaminya kelahi Buya? Baik. Itu saja yang mau saya tanyakan Buya sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih atau jawaban Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi Anda sudah hijrah, lanjutkan hijrah Anda. Sempurnakan hijrah Anda dan pantang mundur, belajar terus-menerus. Kemudian ajak suami Anda dengan penuh kelembutan untuk bisa sama-sama belajar. Jangan putus asa apapun bentuknya sudah menjadi suami Anda. Harus seperti itu, menjaga lebih bagus daripada harus kita membuat mencari yang baru-baru atau membubarkan sesuatu yang sudah terjadi. Itu saja Anda berusaha, berusaha, dan berusaha. Jika nanti pada waktunya nanti, kok ternyata Anda tidak bisa, baru nanti bicara lagi langkah selanjutnya. Ada penceritaan tidak jelas amat kok. Anda mengatakan, kalau Anda mengatakan seribu kali cerai, tidak akan jatuh cerai. Dan kalau-kalau, yuk cerai saja, itu apakah ajakan atau ketentuan? Kecuali seorang yang mengatakan, engkau aku cerai. Begitu lain cerita. Yuk cerai saja yuk. Ini maksudnya cerai saja bagaimana? Mengajak cerai bersama-sama itu bagaimana? Ini banyak pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan ada was-was cerai. Jadi tidak usah kepikiran ke sana, itu enggak. Kalau kecuali seorang mengatakan, engkau aku cerai. Dan maka dari itu, ini harus, makanya kita harus duduk misalnya. Harus mencatat, Anda kirim SMS, suami saya ngomong begini, begini, begini. Dan suami pun mengakui begini, begini, begini. Baru nanti bisa dihukumi. Jangan ragu-ragu terus, karena ini beberapa waktu yang lalu juga. Dari mana itu tanya tentang was-was cerai, was-was cerai ini. Jangan kepikiran was-was cerai. Mungkin karena Anda hijrah, karena punya pengalaman selalu yang pahit. Kemudian saat ini khawatir masuk zina, karena suami sudah menganggap cerai. Dan dari pertanyaannya, Anda sepertinya pernah canya kepada orang lain. Akan dimaafkan seorang suami yang mengatakan cerai, sementara dia dalam keadaan bodoh. Mungkin Anda dengar ini. Apakah suami Anda masih golongan bodoh atau tidak? Kan begitu mungkin. Jadi kalimatnya saja, biarpun dia sudah pinter, kalimatnya tidak menentukan kalau itu cerai pasti kok. Bukan cerai pasti itu. Yuk cerai saja kan itu tadi. Yuk cerai saja. Yuk kita cerai. Artinya itu ngadukan mahkamah atau bagaimana? Bukan dia mengatakan dengan yuk. Tidak. Jadi kalau sudah pasti, kalimatnya pasti, maka itu yang akan dihukumi. Kalau belum, bisa jadar masuk bab nanti misalnya, yuk kita pisah atau yuk kita cerai. Darul maksudnya mengajak, yuk kita cerai. Caranya bagaimana ke mahkamah? Jadi belum dong? Jadi belum. Kemudian, hilangkan kalimat bapak biologis. Sudahlah, tidak ada bapak-bapaan biologis itu. Kalimat bapak biologis itu harus dihindarkan. Karena orang langsung faham, kalau sudah pakai bahasa bapak biologis, pasti zina di baliknya. Saya sedih dengan kalinya. Sudahlah, kalau sudah masa lalu, tutup. Sudah tidak usah ngomong. Adapun, kalau dia adalah bukan bapak dari anak anda, sudah, nanti dikatakan bahkan bapaknya yang lain. Nanti bisa saja seorang ayah yang bukan ayah sesungguhnya, yang tidak sambung nasab. Ini berperan sebagai seorang ayah, sebagai wali tahkim, sebagai tahkim, muhakkam, atau yang lainnya. Ada caranya. Jadi anda mungkin tidak bisa disampaikan di tempat semacam ini, akan tetapi lalu diberikan pendidikan khusus nanti, atau diberi pengarahan khusus. Tidak usah khawatir. Biarkan dia adalah secara dohir, sambung kepada suami untuk menutupi permasalahan anda, problem anda, eb anda, biarkan. Hingga pada waktunya nanti, lihat. Yang jelas mungkin bisa saja, yang jelas nanti tinggal disadari bagi seorang anak tersebut, kalau itu adalah bukan ayahnya, ataupun kalau seandainya dia tidak tahu kalau itu bukan ayahnya, nanti bisa dikemas. Barangkali sangat kasihan kalau dia tahu kalau itu bukan ayahnya. Maka bisa dikemas seorang hakim yang bijak akan mengerti bahasa lainnya. Anda datang kepada hakim yang bijak, dia bisa menikahkan dengan rapi menutup aib. Hakim atau KUA. Permasalahan kalau KUA-nya tidak mengerti ilmu, mungkin begitu pertanyaan anda. Tidak insyaAllah mengerti. Ini artinya eb. Bisa saja cukup dinikahkan, tidak ada yang tahu. Yang berperan sebagai wali adalah, bisa saja suami anda bisa berperan sebagai wali, cuma posisi yang sudah berbeda. Bukan sebagai wali-wali sebagai ayah, tapi bisa saja muhakam, atau bisa saja sebagai yang diperintahkan oleh, sebagai yang mewakili pada KUA sendiri, untuk mengamuflase. Masih banyak cara. Intinya, tolong, hai celak ditutup dengan sebenar-benar. Kasian itu anak kalau tahu. Kasian. Dan yang sudah kembali kepada Allah, jangan sampai diungkit-ungkit untuk kembali kepada keburukan. Setan tepuk tangan nanti. Permasalahan adalah mudah, mungkin hal-hal yang semacam ini, kami sampaikan kepada siapapun, yang punya permasalahan semacam ini, mungkin tidak harus diangkat ke media begini, mungkin bisa selangsung tanya, cari nomor teleponnya, nanti bisa kasih pengarahan. Khusus untuk bisa dijalankan, untuk bisa menyelamatkan kehormatan keluarga, dan juga menjaga mental atau psikologi sang anak, dan bisa terjaga semuanya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.